Sebuah gudang tempat produksi aspal curah di kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kota Semarang, terbakar. Besarnya kobaran api membuat satu unit truk pengangkut aspal ikut terbakar. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, sehingga turut menghanguskan satu unit truk tangki pengangkut aspal yang berada di lokasi kejadian. Meski harus berjuang selama beberapa jam, akhirnya petugas pemadam kebakaran mampu menjerakan api. Kebakaran tersebut diduga berasal dari mesin pengolah aspal, namun petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti pemicu kebakaran tersebut. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Terbakar adalah tanki mixer dan gudang SBS. Gudang SBS itu ada tempat pencampuran antara asfalt air. Dan satu juga yang terbakar yaitu kendaraan satu unit tanki mask.